Seorang perwira tinggi Angkatan Udara Israel dilaporkan salah menekan tombol saat menerbangkan sebuah helikopter Apache. Alhasil, hal itu mengakibatkan tentara Zionis yang ada di Gaza tertembak pada Senin 1 April 2024. Dikutip dari Tribun News, pilot yang salah memencet tombol itu adalah seorang perwira tinggi. Ia bahkan memiliki jam terbang yang mumpuni. Media Israel mengabarkan, sang perwira tak sengaja melepaskan tembakan dari helikopter yang dikendarainya. Diketahui perwira tersebut sedang menjalankan misi untuk menemani tentara Israel di jalur tersebut. Ia juga memberikan perlindungan udara ekstra terhadap pasukan darat. Namun saat ia menekan tombol yang salah di kokpit helikopter Apache, rentetan tembakan langsung keluar dari moncong senapan yang ada di heli tersebut. Rentetan tembakan itu nyaris mengenai sekumpulan tentara yang ada di dekat helikopter dan merenggut nyawa mereka. Meski begitu, pelagangan diketahui bahwa tak ada tentara Israel yang dilaporkan terkena friendly fire itu. Perlawanan Islam Irak merilis pernyataan resmi pada selasa 2 April 2024. Dalam merilisnya, mereka mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak atau drone kepangkalan udara pasukan Israel. Dikutip dari Parts Today, serangan drone kepangkalan udara Telnov itu dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza. Sejumlah sumber mengabarkan terjadi insiden keamanan di dalam wilayah Israel. Media-media Israel juga banyak mengabarkan bahwa pangkalan udara Telnov milik Angkatan Bersenjata Israel menjadi target serangan drone. Menilik video yang dibagikan di saluran telegram, terlihat pesawat tak berawak perlawanan Islam Irak bersiap untuk lepas landas. Dalam hitungan detik, drone tersebut pun meluncur menuju pangkalan udara militer Israel. Terlihat pula, drone itu menjatuhkan rudal-rudalnya. Serangan udara Israel merewaskan tujuh pekerja bantuan di jalur Gaza Tengah baru-baru ini. Kelompok bantuan yang berbasis di Amerika Serikat, World Central Kitchen, mengonfirmasi pada selasa 2 April 2024 bahwa sejumlah staffnya terbunuh dalam serangan yang dilakukan militer Israel. Para korban tewas itu diketahui berasal dari Palestina, Australia, Polandia, Inggris, dan warga negara ganda Amerika Serikat, Kanada. Dikutip dari Al Jazeera, para pekerja itu diketahui dalam perjalanan selesai meninggalkan sebuah gudang di Deir al-Balah. Konvei mobil berloko WCK itu menjadi target serangan Zionis. Dalam merekaman video yang dibagikan oleh jurnalis Gaza, Abdelkam Aburyash di Instagram, terlihat mobil yang ditumpangi para pekerja itu ringsek barah. Berjak darah tampak memenuhi bagian dalam mobil. Dalam mukaan lainnya, terlihat para warga menemukan tanda pengenal pekerja-pekerja itu. Sejumlah paspor pun menjadi alat untuk mengidentifikasi jasad para pekerja asing tersebut. Sebagai informasi, World Central Kitchen merupakan organisasi yang menyediakan makanan sehari-hari untuk para pengungsi di Gaza. Para pekerja dari luar negeri itu datang ke Gaza untuk pekerjaan kemanusiaan. Keluarga para martir Palestina pun tampak hadir dan mengucap perpisahan pada para pekerja WCK di rumah sakit Al-Aqsa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.